Sebuah ban membutuhkan waktu hingga ribuan tahun untuk terurai secara alami. Fakta yang pernah menjadikannya salah satu bentuk limbah paling bermasalah di planet ini, begitu beracun hingga hampir di mana-mana dianggap tidak berguna dan ditolak. Namun saat ini, limbah yang sama justru sangat dicari oleh para insinyur dan diperlakukan sebagai emas hitam dalam konstruksi jalan modern. Dalam video ini, kita mengikuti proses kelahiran kembali yang luar biasa dari sebuah ban Sejak pertama kali dibuang, melalui proses penghancuran dan penyaringan persisi yang mengubahnya menjadi butiran karet ultra halus, hingga akhirnya dicampur dengan bitumen panas untuk menciptakan permukaan jalan dengan daya tahan luar biasa. Membuka siklus hidup baru bagi material yang dulu dianggap tidak berguna. Setiap hari, dalam ritme tenang kota modern, ribuan ban kendaraan mencapai akhir masa pakainya. Sebagian besar telah melewati batas aman keausan tapak, elastisitas dan daya dukung beban. Jika dibiarkan di alam, catuban dapat bertahan selama puluhan tahun tanpa terurai. Sambil perlahan melepaskan senyawa organik dan logam berat yang mencemari tanah dan air tanah. Di banyak negara, ban bekas hanya bernilai sangat rendah sebagai rongsokan. Namun bagi industri daur ulang, ban adalah tambang perkotaan yang sesungguhnya. Di dalam setiap ban terdapat campuran kompleks karet alami, karet sintetis, baja penguat, serat tekstil, dan bahan kimia tambahan. Material bernilai pinggi yang dapat dipulihkan jika diproses dengan benar. Proses pemumpulan biasanya dilakukan melalui rute tetap menggunakan truk khusus dengan platform berkapasitas besar dan sistem pengikat yang aman. Metode ini mengurangi biaya logistik sekaligus mencegah ban disimpan di ruang terbuka, tempat ban dapat menampung air hujan, dan menjadi sarang nyamuk pembawa penyakit. Terima kasih telah menonton! Proses daur ulang dimulai dengan menangani penguat baja yang tertanam di dalam ban. Komponen inilah yang membuat ban dapat mencengkeram pelek dengan kuat saat melaju pada kecepatan tinggi. Namun dalam jalur daur ulang, cincin baja ini menjadi hambatan terbesar. Jika tidak dilepas terlebih dahulu, baja dapat merusak pisau pemotong dan menghentikan seluruh sistem penghancur. Sementara itu, sisa rangka ban menjadi jauh lebih fleksibel dan siap memasuki tahap penghancuran kasar. Sebelum pemerosesan mekanis, ban dicuci dengan sistem tekanan tinggi untuk menghilangkan lumpur, oli, dan kerikil yang menempel, sehingga melindungi mesin dari keausan dini. Pada tahap penghancuran awal, ban utuh dimasukkan ke mesin pemotong bertorsi tinggi dengan pisau baja berputar lambat yang memotongnya menjadi potongan besar. Metode kecepatan rendah ini meminimalkan panas, mencegah arep melunak, atau menempel pada pisau. Potongan tersebut kemudian masuk ke tahap penggilingan sekunder, di mana ukurannya diperkecil dan sisa baja dipisahkan menggunakan sistem magnet berkekuatan tinggi. Hasil akhirnya adalah serbuk karet dengan ukuran partikel yang terkendali. Pada tahap penyaringan, partikel yang sesuai spesifikasi diteruskan, sementara yang terlalu besar dikembalikan ke mesin giling. Fraksi berukuran 1 hingga 2 mm sangat penting karena inilah ukuran ideal untuk produksi aspal berkaret. Serbuk karet masih mengandung kelembapan dan debu sehingga harus dikeringkan sebelum dicampur. Proses pengeringan dilakukan dalam drum berputar dengan udara panas bersuhu sekitar 93 hingga 127 derajat Celcius. Proses ini membuat permukaan partikel lebih aktif secara kimia dan siap berikatan dengan bitumen panas. Bitumen dipanaskan terpisah hingga mencapai suhu 160 hingga 190 derajat Celcius. Serbuk karet kemudian dicampurkan dengan rasio 10 hingga 20 persen dari total pengikat. Proses pencampuran berlangsung selama 30 hingga 60 menit di mana partikel karet menyerap minyak ringan dari bitumen, meningkatkan elastisitas dan ketahanan etat. Setelah tercampur sempurna, aspal berkaret dimuat ke truk khusus pada suhu 130 hingga 150 derajat Celcius. Lalu dikirim ke lokasi proyek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aspal diratakan dengan ketebalan sekitar 4 hingga 8 cm. Kemudian dipadatkan menggunakan roller baja dan roller ban pneumatik. Seluruh pemadatan harus selesai sebelum suhu turun di bawah 80 derajat Celcius. Karena pada titik ini, daya ikat bitumen mulai menurun. Dalam beberapa jam, jalan siap kembali digunakan. Terima kasih telah menonton! Aspal berkaret dapat didaur ulang-berulang kali, tanpa kehilangan kualitas teknisnya. Jalan lama dipotong, diangkat, dihancurkan, disaring, dan digunakan kembali sebagai bahan baku jalan baru. Menciptakan sistem tertutup yang sangat efisien. Satu pabrik daur ulang mampu memproses 100 hingga 300 ton aspal bekas per jam, dengan hingga 40 persen material langsung siap digunakan kembali. Ini adalah bukti nyata bahwa limbah dapat diubah menjadi sumber daya bernilai tinggi. Aspal berkaret bukan sekadar peningkatan teknis. Ia adalah contoh nyata bagaimana manusia dapat mengubah masalah lingkungan menjadi solusi praktis. Dari ban yang dulu dianggap tidak bernilai, kini tercipta jalan yang lebih tahan lama, lebih nyaman, dan jauh lebih ramah lingkungan. Nilai sebuah material tidak ditentukan oleh wujudnya, melainkan oleh bagaimana manusia memilih untuk menggunakannya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!